Hai semuanya selamat datang di channel aku aku Windy jadi di video kali ini aku mau bahas tentang hijab yang aku baru beli jadi aku tuh beli beberapa hijab di salah satu toko di Shopee makanya ini namanya Shopee Holy Job dan aku tuh beli sebanyak ini tapi aku beli sebanyak ini tuh nggak sampai 200 ribu dong cuma 100 ribuan aja dan ini tuh udah termasuk Ongkos kirim ke Kalimantan bayangin murah banget kan nanti aku bakal cantumin juga nama tokonya apa terus harga dari setiap produknya itu berapa dan aku juga bakal review dari segi kualitas cahitan dan kerapihan apakah sesuai dengan harganya dan nanti aku juga bakal try on produk-produknya itu gimana apakah sesuai dengan yang digambar atau enggak so tonton videonya sampai akhir aku bahas dari yang kecil-kecil dulu kali ya dari perintilannya dulu jadi yang pertama ada chipotnya ini chipot rajut kayak gini harganya aku beli 5 ribuan ya menurutku itu sesuai harga sih kualitasnya ini disini rapih sih knicknya tapi yang ini knicknya mulai berantakan gitu tapi yang nggak apa-apa ya sesuai harga 5 ribuan aja terus kalau dilihat dari bahannya kayak gini itu pasti bakal melarat sih gampang melarat gitu tapi ya nggak apa-apa 5 ribuan gitu menurut aku chipot rajut ini standar aja sih rata-rata emang segituan lah ya harganya 5 ribuan di toko Shopee lain pun harganya rata-rata segitu Oh ya aku lupa bilang kalau semua produk ini aku beli di satu toko di Shopee nama tokonya itu Yor Hijabi underscore RK dan penirimannya itu dari Malang lanjut ya produk yang kedua aku beli ini bandana apa headband ya bandana ya ini itu aku beli harganya 11 ribuan jujur lumayan kaget sih karena aku pikir bahannya tuh bakal lebih tebal dari ini nah model yang tuh kayak gini ada garis di tengah-tengahnya gitu tapi bisa dibalik kok dibalik kayak gini nah kayak gini karetnya tuh bagus kayaknya ini bakal awet sih tapi jahitannya ya ada benang-benang lepas kayak gini biasa lah ya ini bisa ditunjukin lumayan-lumayan 11 ribu lumayan lah ya dan puternya sampai jumpa kalau gitu bisa teman-tip selamat menikmati 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 Lanjut, aku beli Pasmina Crochet Ini tuh lagi kekinian banget Banyak banget selebgram-sebgram yang pake Ini tuh finishnya kayak gini loh Jadi ada embordir-embordirnya gitu Nah Kayak gini ujungnya Aku suka banget sih Karena bahannya juga ceroti babydoll kan Terus dia tuh Kayak gini loh Aku tunjukin ya Dia tuh karet gitu loh Jadi bisa Dibilang ini tuh pasmina instant Dan karetnya tuh super tight Aku suka sih Sama ini, ini tuh warna dark grey Walaupun aku pikir Dia tuh bakal lebih dark lagi Tapi gak apa-apa Aku tetap suka Dan ini yang blacknya Ini sama juga Dia tuh karet gini Dia tuh karet gini Tapi Kalau aku bandingin ya Dari segi jahitan Dia tuh lebih rapih yang black Karena yang dark grey itu Masih banyak Benang-benang yang kayak gini Jadi gak apa-apa Bisa aku guntingin Jadi gak masalah Dan aku akan Cry on satu-satu Di video berikutnya Bisa Bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati